Intro Telah beredar video kronologi kejadian menimpa putra Ritwan Kamil, Emeril Han Mumtaz berikut ini kabar selengkapnya namun sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe juga aktifkan notifikasinya supaya sahabat pertama kali mengetahui informasi ini tonton hingga habis biar tidak terjadi kesalahpahaman jika sudah mari lanjut ke videonya dikutip kerabat seleb dari artikel suara.com diketahui baru-baru ini terdapat kabar bahwa putra pertama Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil yakni Emeril Han Mumtaz yang akrab dipanggil Eril dikabarkan hanyut di sebuah sungai Are di Swiss perlu diketahui saat dikabari soal kondisi putra pertamanya Ritwan Kamil tengah berada di Inggris untuk menjalani kegiatan pemerintahan luar negeri bersama delegasi dari Pemprov Jawa Barat Ritwan Kamil masih selesaikan pekerjaannya tersebut sementara Eril putra Ritwan Kamil diketahui telah berkunjung ke Swiss bersama keluarganya sang ibu Atalia Prarathia juga ikut dalam kegiatan wisata tersebut menemani sang sulung untuk mencari kampus arus terbaik di Swiss kronologi kejadian hilangnya Eril berawal saat dirinya bersama teman dan keluarganya berenang dan menikmati keindahan Sungai Are layaknya wisatawan namun arus yang cukup kencang membuat Eril terseret arus Eril sendiri sempat ditolong oleh sang teman dengan ditarik tangannya namun beberapa saat kemudian Eril kembali terbawa arus dan dinyatakan hilang tak butuh waktu lama keluarga Eril pun langsung menghubung tim SAR setempat untuk meminta bantuan pencarian Eril yang hilang terseret arus dan belum juga ditemukan pencarian yang dilakukan selama lebih dari 12 jam tersebut sempat terhenti karena kondisi lingkungan yang sudah mulai gelap dan dilanjutkan pada pagi hari ini Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022 waktu setempat hingga berita ini dibuat tim SAR masih melakukan pencarian dan Eril masih belum ditemukan demikian informasi yang kami dapat semoga Putra Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil segera ditemukan dan keluarga diberi kesabaran dan ketabahan amin ya robal alamin Terima kasih banyak atas menonton videonya jangan lupa subscribe like dan komen sampai jumpa di video selanjutnya